Sampai jumpa di video selanjutnya. Akuntansi dan keuangan lembaga merupakan salah satu program keahlian pada bidang studi keahlian bisnis dan manajemen. Menurut istilah, akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang tegas bagi mereka yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Dengan sistem pembelajaran 30% materi dan 70% praktek, peserta didik akuntansi dan keuangan lembaga SMK Negeri 11 Bandung mendapatkan pembelajaran mengenai Akuntansi keuangan, akuntansi perusahaan dagang, akuntansi perusahaan manufaktur, administrasi pajak, dasar perbankan, pengantar akuntansi, dan mayob. Akuntansi keuangan, membahas tentang penyajian laporan keuangan perusahaan kepada pihak tertentu. Akuntansi perusahaan dagang, membahas tentang laporan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan manufaktur, membahas tentang pencatatan laporan mengenai proses produksi barang yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Administrasi pajak, membahas tentang dasar-dasar pengenaan pajak. Dasar perbankan, membahas mulai dari pengertian bank, manajemen bank, dan konsep dasar perbankan. Pengantar akuntansi, biasanya membahas tentang dasar-dasar dari akuntansi. Mayob, biasanya pelajaran ini adalah memasukkan transaksi-transaksi baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, atau perusahaan manufaktur ke dalam aplikasi mayob tersebut. Setiap 3 hari dalam program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga biasanya diadakan praktek menjaga bank mini terpadu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, biasanya para siswa akan didampingi oleh guru produktif yang khusus menjaga bank mini terpadu. Selain itu, peserta didik juga akan melaksanakan praktek kerja industri yang dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan. SMK 11 Bandung SMK 11 Bandung bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar baik BUMN atau swasta. Akuntansi dan keuangan lembaga SMK Negeri 11 Bandung telah mendapat kepercayaan dari beberapa perusahaan swasta dan BUMN, sehingga seringkali beberapa perusahaan melakukan rekrutmen di SMK Negeri 11 Bandung. Untuk menunjang pembelajaran, sekolah memberikan beberapa fasilitas untuk program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, diantaranya Perpustakaan, berisi buku-buku tentang akuntansi Ruangan lab komputer, di mana di ruangan tersebut tersedia PC dan laptop Lab manual, berisi buku jurnal, buku besar, dan siklus Unit produktif atau tempat praktek Sertifikat uji kompetensi dari Ikatan Profesi Ikatan Akuntan Indonesia Jawa Barat Akuntansi dan keuangan lembaga SMK 11 Bandung aktif di bidang intrakulikuler dan ekstrakulikuler dan telah meraih banyak prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik Akuntansi dan keuangan lembaga SMK Negeri 11 Bandung memiliki prospek kerja yang menjanjikan Karena akuntansi merupakan salah satu jurusan yang banyak dicari oleh berbagai perusahaan Di mana setiap perusahaan memerlukan jasa seorang akuntan Sehingga, lulusan SMK Negeri 11 Bandung jurusan akuntansi dan keuangan lembaga bisa cepat bekerja Selain itu, lulusannya pun banyak diterima di perguruan tinggi ternama Dan memiliki nilai yang lebih unggul apabila dibandingkan dengan lulusan SMK IPS Son akuntansi dan keuangan lembaga lebih teliti dalam bekerja Karena mereka telah dilatih untuk bekerja secara teliti Selain itu, lulusan akuntansi dan keuangan lembaga juga lebih fleksibel dalam terjun di dunia kerja Karena mereka memiliki kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan lulusan lain Bidang pekerjaan yang dapat diisi oleh tamatan program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga antara lain Hipermarket, supermarket, minimarket dan toko, industri, lembaga perbankan dan lembaga perpajakan Sedangkan dilihat dari lingkup pekerjaan diantaranya Administrasi pembelian, penjualan, gudang dan keuangan, staf akunting dan perpajakan juga operator komputer atau back officer Akuntansi dan keuangan lembaga SMK Negeri 11 Bandung Siap bersaing di era global Terima kasih telah menonton!